Berdali terdesak kebutuhan membeli susu untuk anak, seorang pria warga Semarang nekat mencuri beberapa barang di sebuah minimarket. Ironisnya pria itu menolak mengembalikan barang curiannya saat aksinya diketahui seorang karyawati yang menghalanginya kabur. Inilah adegan ketika seorang karyawati sebuah minimarket di jalan Telogo, Sari, Semarang meminta seorang pria mengembalikan barang yang dicurinya dari minimarket. Pria ini berusaha kabur namun terus dihalangi hingga akhirnya sang karyawati terseret jatuh ke jalan karena mencoba menghentikan pria yang kabur dengan sepeda motornya. Adegan yang terjadi pada Sabtu 13 April lalu ini sempat terekam oleh ponsel warga hingga akhirnya tersebar di media sosial dan menjadi viral. Setelah sempat diburu tersangka pelaku pencurian bernama Nur, warga tandang Semarang tersebut, akhirnya diringkus tim reskrim polsek pendurungan Semarang. Kepada polisi pria 24 tahun ini mengaku terpaksa mencuri karena terdesak kebutuhan membeli susu untuk anaknya. Jadi mau beli susu kurang, udah jadi beli. Susu itu buat siapa? Buat anak mas. Susu yang berapa? Anaknya 2 tahun. Oleh tersangka barang curian yang berupa dua pembersih wajah dan pengharum tubuh tersebut dijual kepada rekannya dengan harga 80 ribu rupiah. Pembeli barang tersebut akhirnya melapor ke polsek karena melihat aksi yang viral di media sosial. Si R ini melihat di sosmed viral, kok yang dua temennya yang tadi menjual sabun buka ini. Nah jadi karena takut, akhirnya si R ini ke Alfamart untuk mengembalikan sabun tersebut. Karena nilai kerugian di bawah 2,5 juta rupiah, polisi sempat menjara tersangka dengan pidana ringan pasal 362 dan 364 KUHP yang ancaman hukumannya 3 bulan penjara. Damar Sinuko, Semarang, Jawa Tengah